Selanjutnya pengawas kelurahan dan desa di Kabupaten Lambongan harus memanjat tiang baliho setinggi 4 meter untuk mencopot sejumlah alat peraga kampanye. Sementara di Sulawesi Barat, seorang kepala desa di Kabupaten Poleh Wali Mandar diduga menantang berkelahi anggota pengawas desa yang sedang menertibkan alat peraga kampanye. Ada calet yang ditutup, tetap dibuka. Kamera milik warga merekam ulah Sudirman, Kepala Desa Sumarang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Poleh Wali Mandar, Sulawesi Barat diduga menantang seorang anggota pengawas kelurahan desa PKD berkelahi pada minggu siang 11 Februari. Kejadian ini bermula ketika anggota pengawas tersebut menertibkan alat peraga kampanye pemilu 2024. Namun penertiban tidak berjalan mulus karena dihalangi Sudirman. Ia menuding anggota pengawas tebang pilih ketika mencopot alat peraga kampanye. Petugas pengawas berencana melaporkan kejadian ini ke polisi. Ada pun Sudirman ketika dikonfirmasi via telepon membantah menantang anggota pengawas berduel. Ia berdali hanya ingin mengajak anggota pengawas membicarakan persoalan percopotan alat peraga secara baik-baik. Di lokasi terpisah memasuki masa tenang kampanye 11 hingga 13 Februari, 20 anggota pengawas kelurahan desa PKD mencopot alat peraga kampanye yang bertembaran di desa Tambakri Gadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lambongan, Jawa Timur, minggu 11 Februari. Mereka bahkan harus memanjat piang balingho setinggi 4 meter untuk menurunkan alat kampanye. 200 alat peraga yang dicopot dari 5 lokasi kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir di desa Tambakri Gadung. Tim Deputan CNN Indonesia Dirty Vote, film dokumenter dugaan kecurangan pemilu 2024, menjadi polemik. Film yang tayang pada hari Minggu 11 Februari atau pada masa tenang pemilu 2024 ini menuai banyak dukungan namun juga ada pihak yang merasa tersinggung. Rumah produksi Watchdog berkolaborasi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil merilis film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film yang disutardarai oleh Dandi Dwi Laksono ini berisi tentang dugaan kecurangan di pemilihan umum 2024. Film ini menampilkan tiga orang ahli hukum Tata Negara yakni Zainal Arvin Mukhtar, Ferry Amsari, dan Bifi Trisusanti. Ketiga pakar ini mengungkapkan dugaan berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu meski prosesnya menabrak tatanan demokrasi. Kecurangan ini diurai berdasarkan sejumlah fakta dan data dengan analisa hukum Tata Negara. Bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Penayangan film Dirty Vote ini mendapatkan respons beragam dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Habibur Rohman pada minggu siang 11 Februari menyebut Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah terhadap pasangan Prabowo Gibran. Habib pun meragukan kepakaran dan keilmuan tiga tokoh yang hadir di film tersebut. Kedati demikian, TKN Prabowo Gibran belum akan mengambil langkah hukum atas film tersebut. Karena memang situasi sekarang kami konsentrasi pengamanan pencoblosan ya. Jadi SDM kami juga tidak membadai untuk melakukan langkah-langkah hukum. Jadi kami cadangkan dahulu hak kami untuk melakukan upaya-upaya hukum. Di pihak lain, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai temuan yang diungkap dalam film dokumenter Dirty Vote bukan sesuatu yang baru dan sesuai dengan kondisi saat ini. Saat konferensi pers di media center Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat pada minggu petang 11 Februari, Todung berpendapat film tersebut bagus untuk pendidikan politik masyarakat. Todung pun berharap tidak ada pihak yang beraksi berlebihan apalagi sampai melapor ke pihak kepolisian. Jadi film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Jadi jangan baper lah, itu aja yang saya mau bilang. Dan jangan ya sedikit-sedikit melapor ke kepolisian. Ini-ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Tidak mendidik buat kita sebagai bangsa. Jadi ya mari kita dewasa karena kita sudah cukup lama berdemokrasi. Sementara calon wakil presiden nomor rurut 1, Muhammad Iskandar atau Cahimin tidak berkomentar banyak atas film Dirty Vote. Melalui akun platform media sosial X, Cahimin sebenarnya hanya mencuit pertanyaan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini bertanya apakah pengikut media sosialnya sudah menonton film tersebut. Hingga Senin Siang 12 Februari, film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini sudah ditonton 4 juta orang. Ada sebanyak 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote, diantaranya aliansi jurnalis independen, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, hingga YLBHI. Tim Liputan, CNN Indonesia